Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah baru-baru ini para petani ikan di Jala Apung, Saguling, Kabupaten Bandung Barat mengalami kerugian besar Pasalnya dalam dua hari terakhir ini ribuan ikan ditemukan mati mengambang di kolam Apung, Danau Saguling Akibatnya pemisah para petani ikan pun dipastikan merugi dan gagal panen Para petani ikan di aliran sungai Saguling tepatnya di kawasan Pangauban, Kecamatan Batu Jejar, Kabupaten Bandung Barat Terpaksa menelan pil pahit Hal ini terjadi lantaran dua hari terakhir ini ikan-ikan yang ada di Jaring Apung banyak ditemukan mati Bahkan jumlah ikan yang mati ditaksir mencapai ribuan ekor dan mengambang di Danau Saguling layaknya bui Lebih mirisnya, kematian masal ikan di Danau Saguling terjadi saat akan memasuki musim panen ikan Para petani Jaring Apung yang ada di Danau Saguling mengaku bingung dengan kematian ikan-ikan yang terjadi di Danau Saguling baru-baru ini Pasalnya, kondisi air di Danau Saguling tidak mengalami penurunan debit air dan masih dalam batas normal Sehingga kemungkinan besar ikan-ikan tersebut mati akibat racun yang ditimbulkan dari pakan ikan Hal tersebut terlihat dalam dua hari belakangan ini Air di aliran sungai Saguling sempat berwarna pekat dan berbau cukup menyengat Waktu kemarin, kemarin, dua hari yang lalu Udah pada mabok ikan itu langsung mendadak ikan itu mabok Itu gimana akibat air turun atau seperti apa sih? Gak tahu, langsung airnya langsung keruk aja Kayak air coklat Masalahnya kemarin kan ada limbah Gak tahu limbah apa, yang bau aja cuma dua hari itu Sampai dua hari itu limbahnya biasa kan paling enam jam lah Tapi sekarang sampai dua hari itu ada ikan semuanya pada habis Punya saya juga hampir satu kobak mau panen itu udah habis semuanya Akibat dari peristiwa tersebut para petani jaring apung yang ada di kawasan Danau Saguling Tepatnya di Pangauban Mengalami kerugian di taksur mencapai ratusan juta rupiah Para petani pun berharap agar pemerintah dapat bertindak cepat Mencari solusi terkait kematian ikan-ikan yang ada di Danau Saguling Sehingga para petani tidak terus merugi Algi Muhammad Gifari, Bandung TV